Dalam kesempatan itu juga, sebagai gelaran hari ulang tahun Zetizen Radar Banten yang kedua, melalui tema Jaspiu, diharapkan akan didapatkan Zetizen Icon yang menjadi diri sendiri dan mampu menginspirasi anak muda lain. Dijelaskan supervisor Zetizen Radar Banten Hilal Ahmad, Zetizen Icon diikuti 160 anak yang disaring menjadi 20 besar terpilih berdasarkan kecakapan dan bakat yang dimiliki oleh masing-masing peserta. Zetizen Icon ini kan pemilihan dalam rangka perayaan ulang tahun Zetizen yang kedua. Tahun kemarin kita ngeraiin juga ulang tahun yang pertama, jadi ini tahun kedua. Tujuannya sih untuk memotivasi anak-anak muda, untuk menjadi diri sendiri dan mempunyai inspirasi untuk memotivasi orang lain, terutama anak muda, melakukan hal-hal kebaikan. Tahapannya dari 160 itu masuk 20, top 20, terus kita saring lagi jadi top 10, jadi 10 anak yang ikut grand finalis. Pesannya buat yang belum bisa ikut gabung di kegiatan pemilihan Zetizen Icon tahun ini, tahun depan bisa coba lagi. Yang kemarin itu nggak masuk top 20, top 10, masih bisa ikut tahun depan lagi. Setelah melalui seleksi ketat, terpilihlah juara-juara Zetizen Icon Award di antaranya. Zetizen Media Sosial dimenangkan oleh Elsa dari SMKN 1 Kota Serang, Zetizen Icon berbakat Buya SMA 1 Pandeglang, Zetizen Icon Favorit Iska Ponpes Modern Assa Adah. Untuk pemenang Zetizen Icon Boy 2018, dimenangkan oleh Vikar dari SMA 1 Pandeglang yang menunjukkan bakatnya dengan stand-up komedi. Dan Zetizen Icon Girl 2018, dimenangkan oleh Kintan SMA 2 Kota Serang. Ditanya beri hal kemenangannya, baik Vikar maupun Kintan mengaku tidak menyangka akan memenangkan Zetizen Award 2018 karena awalnya bermaksud hanya mencari pengalaman. Menurut saya sih, Zetizen ini sangat memberikan sesuatu yang lebih ke saya. Saya bisa belajar public speaking di sini, bertemu dengan orang-orang yang kreatif, yang positif, dan juga bisa menginspirasi saya untuk menjadi lebih baik lagi di esok harinya. Zetizen ini memberi banyak sekali manfaat bagi saya, terutama pada life skill saya. Dari bertanggung jawab, bekerja sama, bersama teman-teman, saya juga memiliki banyak teman-teman yang sangat luar biasa di sini. Perasaannya sih awalnya tidak nyangka gitu. Tadinya kan cuma ikutan ini itu ya kayak ikutan lah, nyari pengalaman, menang itu cuma bonus gitu, tapi akhirnya menang ya Alhamdulillah, dan yang pastinya sih saya bakal, insya Allah bakal amanah ya, mengembang Zetizen Icon Boy 2018 ini. Sangat luar biasa, bersyukur kepada Allah SWT yang telah mengizinkan saya untuk jadi Zetizen Girl Icon tahun ini. Dan saya juga sama kayak Kak Fikar, saya merasa gak nyangka, soalnya di perempuan-perempuan finalis ini juga saya termasuk yang paling muda. Pemenang Zetizen Icon Radar Banten ini nantinya akan dilibatkan di event-event besar Radar Banten, dan event Zetizen di setiap bulannya. Ada pun yang belum mengikuti tahun ini, dan belum masuk di 20 besar, maka diperbolehkan kembali ikut serta di Zetizen Icon tahun depan. Falyah Syah Samsir, Jurnalis Banten Rai TV dari Serang memberitakan.